Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar kembali meskipun dengan kondisi yang sudah berbeda tapi Budina berharap kalian tetap semangat dan rajin belajar Pada hari ini kita akan belajar tematik 1, subtema 1 mata pelajaran bahasa Indonesia Dalam pembelajaran tematik 1 ada 4 subtema namun kali ini kita akan belajar subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup Teman-teman, ada banyak makhluk hidup di sekitar kita Makhluk hidup adalah ciptaan Allah yang patut kita syukuri Sekarang, coba perhatikan gambar berikut ini Apa saja yang kalian lihat pada gambar tersebut? Mari kita sebutkan bersama-sama Ada anak kecil Orang dewasa Manula Mobil Kardus Gelas Pohon Dan ayunan Apakah yang ada pada gambar tersebut semuanya termasuk makhluk hidup? Mari kita kelompokkan bersama-sama Kita akan mengelompokkan Mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang bukan makhluk hidup Yang termasuk makhluk hidup adalah Anak kecil Orang dewasa Manula Pohon Dan yang bukan makhluk hidup adalah Mobil Kardus Golas Dan ayunan Nah teman-teman Setelah kita mengelompokkan Maka dapat kita ketahui Bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu adalah Yang pertama Makhluk hidup itu Bernafas Kedua Makhluk hidup itu Bergerak Yang ketiga Makhluk hidup itu Membutuhkan makanan minum Yang keempat Makhluk hidup itu Tumbuh dan berkembang Yang kelima Makhluk hidup itu berkembang biak Dan yang keenam Makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan Teman-teman Apakah ciri-ciri tersebut hanya dimiliki manusia? Tidak tentunya Karena hewan dan tumbuhan juga termasuk makhluk hidup Hewan dan tumbuhan termasuk makhluk hidup juga Jadi hewan dan tumbuhan juga memiliki ciri-ciri seperti Bernafas Bergerak Membutuhkan makan dan minum Tumbuh Berkembang biak dan peka terhadap rangsangan Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah Makhluk hidup itu bernafas Makhluk hidup dapat bernafas Namun alat pernafasan setiap makhluk hidup berbeda-beda Maka dari itu teman-teman Manusia tidak bisa bernafas dengan waktu yang lama di dalam air Karena manusia dan tumbuhan bernafas di udara yang kering Sedangkan ikan bernafas di oksigen yang ada di dalam air Karena alat pernafasannya berbeda-beda Yuk kita intip alat pernafasannya Nah Alat pernafasan yang pertama Adalah pernafasan manusia Manusia bernafas dengan paru-paru Yang kedua Tumbuhan Tumbuhan bernafas dengan stomata Dan yang ketiga Ikan Ikan bernafas dengan insang Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah Makhluk hidup itu bergerak Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda Seperti manusia dan hewan Bergerak dengan kaki Dengan cara yang berbeda-beda pula Bisa berjalan dan bisa berlari Manusia dan beberapa hewan tertentu Berjalan dengan kaki Kadal Bergerak dengan cara merayap Ikan Bergerak dengan menggunakan siripnya Dan ular Bergerak dengan melatah dengan perut Nah Ciri makhluk hidup yang ketiga Adalah Makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum Makanan dan minuman makhluk hidup Berbeda-beda teman-teman Seperti manusia Manusia bisa kita sebut dengan Makhluk hidup omnivora Kenapa? Manusia adalah makhluk omnivora Yaitu Dapat memakan daging dan sayuran Beberapa hewan Kita kelompokkan Dalam makhluk hidup karnivora Yaitu Makhluk hidup Pemakan daging Atau hewan pemakan daging Contoh Seperti gambar berikut ini Dapatkah kamu menyebutkan Contoh hewan lain Yang termasuk karnivora? Selanjutnya Ada beberapa hewan Yang termasuk herbivora Yaitu hewan pemakan tumbuhan Contoh Sebagai Berikut ini Dapatkah kamu menyebutkan Contoh hewan lain Yang termasuk herbivora? Nah Kalau tumbuhan Termasuk yang mana ya? Tumbuhan Membuat makanannya sendiri Dengan proses Fotosintesis Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah Makhluk hidup itu berkembang biak Makhluk hidup berkembang biak Dengan cara yang berbeda-beda Apa sih berkembang biak itu? Berkembang biak adalah Proses makhluk hidup Dalam memperbaharui keturunannya Untuk mempertahankan Atau memelihara spesiesnya Nah Ada makhluk hidup Yang berkembang biak Dengan cara melahirkan Ada makhluk hidup Yang berkembang biak Dengan cara bertelur Sebelum ke slide berikutnya Dapatkah kalian menyebutkan Contoh dari Makhluk hidup Yang berkembang biak Dengan cara melahirkan Atau yang bertelur? Sekarang Mari kita sebutkan Contoh makhluk hidup Yang berkembang biak Dengan cara melahirkan Makhluk hidup Berkembang biak Dengan cara melahirkan Yaitu Manusia Gajah Beruang Sapi Dan kucing Dan beberapa Contoh makhluk hidup Yang lainnya Bisa kalian sebutkan ya Makhluk hidup Yang berkembang biak Dengan cara bertelur Ada Ayam Cicak Ular Buaya Dan bebek Dan beberapa Makhluk hidup lainnya Dapat kalian sebutkan ya Nah Ciri-ciri Makhluk hidup selanjutnya Adalah Makhluk hidup itu Tumbuh dan berkembang Tumbuh Artinya Bertambah Ukuran Baik tinggi Maupun berat Pertumbuhan pada manusia Itu dipengaruhi oleh Makanan Dan juga kebiasaan Berolahraga Hayo Siapa nih Yang tidak suka Makanan yang bergizi Siapa nih Yang tidak suka Berolahraga Ciri Makhluk hidup selanjutnya Adalah Makhluk hidup itu Pekah terhadap Rangsangan Kepekaan itu Juga beda-beda Teman-teman Respon yang diberikan Setiap Makhluk hidup Itu berbeda-beda Contoh Misalnya manusia Mapanya terkena Sinar matahari Maka respon Yang dilakukan oleh Manusia adalah Dengan menutup mata Menggunakan tangan Contoh yang kedua Adalah respon Yang diberikan oleh Bunga Putri Makhluk Ketika mendapat Rangsangan dari luar Dapatkah Kalian menyebutkan Contoh lain Nah Ternyata Kita sudah masuk Pada kesimpulan Kesimpulan yang pertama Adalah Makhluk hidup itu Bernafas Alat pernafasan Makhluk hidup Itu berbeda-beda Ada yang bernafas Dengan paru-paru Instang Dan stomata Yang kedua Makhluk hidup itu Bergerak Ada yang bergerak Dengan berjalan Ada yang bergerak Dengan merayap Melata Dan bergerak Dengan sirip Yang ketiga Makhluk hidup itu Memerlukan makanan Jenis makanan Makhluk hidup itu Berbeda-beda Ada yang Makan daging Dan sayur Disebut Omnifora Pemakan daging Disebut Karnifora Dan pemakan Tumbuhan Disebut Herbifora Yang keempat Makhluk hidup itu Berkembang biak Ada yang berkembang biak Dengan cara melahirkan Dan ada yang dengan Cara bertelur Yang kelima Makhluk hidup itu Tumbuh dan berkembang Tumbuh artinya Bertambah ukuran berat dan tinggi Dipengaruhi oleh makanan Dan olahraga Dan yang terakhir Makhluk hidup itu Pekat terhadap rangsangan Respon setiap Makhluk hidup itu Berbeda-beda Teman-teman Sampai disini dulu ya Kita lanjutkan Pada pertemuan berikutnya Terus Semangat belajarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton